Soal nomor 3 Dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan Nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut A. 5 pangkat 3, 12 pangkat 2 B. 10 pangkat 8, 8 pangkat 10 C. 1000 pangkat 100, 10 pangkat 99 D. 99 pangkat 100, 100 pangkat 100 E. 300 pangkat 301, 301 pangkat 300 F. 1 per 3 pangkat 100, 1 per 4 pangkat 100 G. 2,713 pangkat 3,14 3,14 pangkat 2,713 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi bilangan berpangkat bulat positif Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 7 Ayo kita berlatih 1,7 Bilangan berpangkat bulat positif Disini misalnya saya punya bilangan berpangkat 3 pangkat 10 Itu kalau kita jadikan bilangan desimal Itu berarti kita menghitungnya 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 sebanyak 10 Kalau kita hitung 3 x 3, 9 x 3, 27 x 3, 81 x 3, dan seterusnya hasilnya adalah 59.049 Jadi bilangan desimalnya adalah 59.049 Misalnya lagi, 5 pangkat 15 Berarti artinya 5 x 5 x 5 sebanyak 15 Kalau kita hitung seperti ini Terus kita buat desimal seperti itu 10 pangkat 6 berarti artinya 10 x 10 x 10 sebanyak 6 Berarti kalau kita hitung Berarti kalau kita hitung hasilnya adalah seperti ini Jadi desimalnya itu 8 x 10 pangkat 6 Jadi 8 x disini 8 nya itu bukan bilangan berpangkat Jadi tetap Jadi 8 x 10 x 10 x 10 sebanyak 6 Jadi 8 x 10 pangkat 6 itu berarti 0 nya 6 Tambahin 0, jadi kalau kita baca desimalnya itu 8 juta Nah itu tadi bilangan berpangkat bulat positif Sekarang langsung ke soal-soalnya Ayo kita berlatih 1.7 Soal nomor 1 Bilangan 9 pangkat 8 Semilai dengan A. 8 pangkat 9 B. 3 pangkat 10 C. 18 pangkat 4 D. 3 pangkat 16 9 pangkat 8 itu berarti sama dengan 9 kita jabarkan itu sama seperti 3 pangkat 2 Pangkat 8 nya tetap Sementara kita tahu kalau pangkat bilangan berpangkat Dipangkatkan itu berarti pangkatnya dikali Jadi 3 pangkat 2 x 8 2 x 8 berapa? 16 Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 16 Jadi jawabannya adalah yang D Soal nomor 2 Urutkan bilangan 3 pangkat 4 4 pangkat 3 2 pangkat 5 5 pangkat 2 Dari yang terkecil ke yang terbesar 3 pangkat 4 itu artinya 3 x 3 x 3 x 3 Sebanyak 4 Hasilnya adalah 81 4 pangkat 3 artinya 4 x 4 x 4 4 x 4 16 16 x 4 64 2 pangkat 5 artinya 2 x 2 x 2 Sebanyak 5 Hasilnya adalah 32 5 pangkat 2 artinya 5 x 5 Hasilnya adalah 25 Jadi urutan dari yang terkecil ke yang terbesar Itu 25 32 64 81 Jawabannya adalah yang B Soal nomor 3 Di antara bilangan berikut Tentukan bilangan ganjil positif Kita ingat Bilangan negatif Jika dipangkatkan ganjil Hasilnya Negatif Bilangan negatif Jika dipangkatkan genap Hasilnya adalah Positif Bilangan ganjil Kalau dipangkatkan genap atau ganjil Hasilnya tetap Ganjil Bilangan genap Jika dipangkatkan genap atau ganjil Hasilnya tetap Genap Tadi mintanya Bilangan ganjil positif Jadi nyari yang ganjil Tapi yang hasilnya positif Antara A sama C Terus yang hasilnya positif Itu berarti yang pangkatnya Genap Jadi yang A Soal nomor 4 Bilangan desimal Dengan angka desimal Seper sepuluan terdekat Dari akar 8 Adalah Kita cek satu-satu 2,2 kuadrat Itu 4,84 2,4 kuadrat Itu 5,76 2,6 kuadrat Itu 6,76 2,8 kuadrat Itu 7,84 Karena kuadrat Itu pertalian Dengan dirinya sendiri Dan yang paling mendekati Itu adalah 7,84 Jadi 2,8 Soal nomor 1 Yang IC Nyatakan bilangan per pangkat Tersebut Menjadi bilangan desimal Yang A berarti 10,8 Berarti 1,0 nya 8 2,4,6 kuadrat 5,8 Berarti artinya 5,5,5 Sebanyak 8 Hasilnya ini Min 10,6 Berarti Hasilnya adalah 1,0 nya 6 2,4 x 10,7 Berarti 2,4 Itu 16 Dikali 10,7 Berarti 1,0 nya 7 Berarti ini hasilnya 16 tambahin 0,7 1,2,3,4,5,6,7 Silahkan dibaca Dan yang E Min 2,4 Berarti 16 Dikali Min 3 Pangkat 5 Hasilnya adalah Min 243 Hasilnya adalah Plus kali minus Minus Sekarang soal nomor 2 Nyatakan bilangan desimal berikut Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berbangkat Atau bilangan berkalian yang memuat pangkat Yang A 9 juta berarti artinya 9 x 10 Pangkat Disini 0 nya ada 6 Berarti 10 pangkat 6 Yang B Ini Berarti ini berarti kita buat 2 2 Hasilnya ini Kita bagi lagi 2 Hasilnya ini Silahkan di cek juga Dietong sendiri Kita bagi lagi 2 Hasilnya ini Kita bagi lagi Ini 2 Tidak bisa Karena ini bilangan ganjil Karena angka belakangnya ganjil Jadi saya bagi 3 Hasilnya ini Kita bagi lagi 3 Hasilnya ini Kita bagi 3 lagi Hasilnya ini Kita bagi lagi 3 Hasilnya ini Kita bagi lagi 3 Nah Ini Kalau kita hitung Berarti 2 nya sebanyak berapa 1 2 3 4 5 6 3 nya sebanyak berapa 1 2 3 4 5 6 Jadi 2 pangkat 6 Dikali 3 pangkat 6 Atau bisa juga dengan tabel Terus sekarang yang C Ini berarti Min 1,5 Kali 10 Pangkat berapa 1 2 3 4 5 6 Karena komanya disini Berarti Hitungnya dari Belakangnya Terus yang D Ini berarti Saya buat disini Dalam bentuk tabel Kita bagi 30.375 Kita bagi 3 Hasilnya ini Kita bagi lagi 3 Hasilnya ini Kita bagi lagi 3 Hasilnya ini Kita bagi 3 Hasilnya ini Kita bagi 3 Hasilnya ini Kita bagi 3 Tidak bisa Berarti 5 5 Hasilnya ini Kita bagi 5 Hasilnya ini Jadi disini 3 nya ada berapa 1 2 3 4 5 Sorry 1 2 3 4 5 Berarti 3 pangkat 5 Dikali 5 nya 1 2 3 Berarti 5 pangkat 3 Yang E Ini berarti Sama Kita buat tabel Saya bagi 3 Hasilnya ini Ini saya bagi 3 Hasilnya ini Ini saya bagi 3 Hasilnya ini Ini saya bagi 5 Hasilnya ini Saya bagi 5 lagi Hasilnya ini Saya bagi 5 hasilnya ini Saya bagi 5 lagi hasilnya ini Saya bagi 5 hasilnya ini Saya bagi 5 hasilnya ini Jadi 3 nya pangkat berapa? 1, 2, 3, 3 Jadi 3 pangkat 3 Disini minus berarti minusnya saya ikutkan Terus 5 nya pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 pangkat 7 Atau dibalik juga boleh Min 5 pangkat 7 kali 3 pangkat Jadi jawabannya seperti ini Soal nomor 3 Dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan Nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut A. 5 pangkat 3 12 pangkat 2 B. 10 pangkat 8 8 pangkat 10 C. 1000 pangkat 100 1000 pangkat 99 D. 99 pangkat 100 100 pangkat 100 E. 300 pangkat 301 301 pangkat 300 F. 1 per 3 pangkat 100 1 per 4 pangkat 100 G. 2,713 pangkat 3,14 3,14 pangkat 2,713 Di sini kita hitung saja Karena di sini angkanya kecil 5 pangkat 3 itu 125 12 pangkat 2 itu 144 Ini didapat dari mana? 5 pangkat 3 Kita ingat tadi 5 pangkat 3 artinya 5 x 5 x 5 Kalau 12 pangkat 2 berarti artinya 12 x 12 Jadi antara 125 dan 144 Itu yang besar yang mana? Yaitu yang 144 Jadi yang kita makan yang besar Jadi tandanya kurang dari Di sini 10 pangkat 8 sama 8 pangkat 10 Berarti nyari yang pangkatnya besar Jadi 8 pangkat 10 Itu yang besar Jadi tandanya kurang dari Lalu yang ini sama-sama 1000 pangkatnya yang besar Yang kiri Jadinya lebih dari Di sini sama-sama 100 pangkatnya Berarti yang kita bandingkan 99 sama 100 Jelas lebih besar yang 100 Jadi tandanya kurang dari Di sini 300 pangkat 301 sama 301 pangkat 300 Berarti nyari yang pangkatnya besar 301 sama 300 itu 301 Jadi tandanya lebih dari Di sini 1 bar berarti kebalikannya Di sini 3 pangkat 100 sama 4 pangkat 100 Itu yang besar 4 pangkat 100 Tapi di sini disebar berarti kebalikannya Jadi yang lebih besar itu 1 per 3 pangkat 100 Yang G 2,713 Pangkat 3,14 Sama 3,14 pangkat 2,713 Berarti yang nyari pangkatnya besar Jadi yang lebih besar mana? Yang ini Jadi lebih dari Soal nomor 4 Tentukan bilangan berpangkat berikut Genap atau ganjil Tadi bilangan genap atau ganjil Itu ditentukan oleh bilangan pokoknya Kalau bilangan pokoknya genap Berarti dia genap Kalau bilangan pokoknya ganjil Berarti dia ganjil Dan di sini bilangan pokoknya 90 Jadi genap Bilangan pokoknya 13 Berarti ganjil Ini bilangan pokoknya 8 Berarti genap Bilangan pokoknya 46 Berarti genap 23 Ganjil Genap atau ganjil Bisa dikentukan dari angka satuannya 0 genap 3 ganjil 8 genap 6 genap 3 ganjil Soal nomor 5 Tentukan bilangan berpangkat berikut Positif atau negatif Di sini Yang A 90 Pangkat 88 Berarti jelas Positif Yang B Min 13 Pangkat 40 Berarti Min kalau dipangkatkan Positif Sorry Min kalau dipangkatkan Genap Berarti hasilnya Adalah Positif Untuk yang C Di sini tadi Bilangan negatif Dipangkatkan Ganjil Hasilnya adalah Negatif Yang D Bilangan negatif Dipangkatkan Ganjil Berarti Negatif Untuk yang E Ini negatif Dipangkatkan Genap Berarti Positif Negatif Dipangkatkan Ganjil Negatif Positif Kali negatif Hasilnya adalah Negatif Nah itu tadi Penjelasan saya Mengenai Bilangan Berbangkat Bulat Positif Khususnya Pembahasan Buku Sisma Matematika Kelas 7 Ayo kita Berlatih 1.7 Terima kasih Sudah menonton Video saya Dari awal Hingga Akhir Dan semoga Video ini Bisa Bermanfaat Dan Sampai jumpa Pada video-video Berikutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax